assalamualaikum teman-teman salam sejahtera untuk kita semua ya jumpa lagi kali ini saya mau membagikan cerita tentang sawi putih sawi putih dikenal sebagai sayuran olahan dalam masakan tionghoa karena itu disebut juga sawi cina sebutan lainnya adalah pitsai disebut sawi putih karena daunnya yang cenderung kuning pucat dan tangkai daunnya putih sawi putih dapat dilihat penggunaannya pada asinan dalam capcay atau pada sup bening sawi putih beraroma khas namun netral habitus tumbuhan ini mudah dikenali memanjang seperti silinder dengan pangkal membulat seperti peluru warnanya putih daunnya tumbuh membentuk roset yang sangat rapat satu sama lain sawi putih adalah salah satu sayuran yang paling sering diolah menjadi hidangan makanan yang lezat perlu diketahui bahwa tidak hanya enak sayuran ini juga merupakan salah satu sumber vitamin dan mineral penting bagi tubuh seperti kebanyakan jenis sayuran sawi putih adalah bahan makanan rendah kalori yang kaya akan kandungan gizi serta nutrisi sawi putih bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh karena merupakan sumber vitamin juga serat sawi putih yang juga masuk ke dalam kelompok kubis yang mempunyai nama latin berasika rapa tampilan dari sayuran ini adalah batang berwarna putih serta daun berwarna hijau muda atau hijau tua dengan ukuran bervariasi selain enak dan mudah dimasak berikut adalah manfaat serta kasiat dari sawi putih untuk kesehatan manfaat yang pertama mengurangi resiko penyakit jantung kandungan mineral seperti kalium dikenal mempunyai manfaat untuk menurunkan tekanan darah sehingga dapat membantu mencegah penyakit jantung ada pula kandungan lainnya pada sawi putih seperti vitamin C, folat serta vitamin B2 yang juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung manfaat yang kedua menjaga tubuh dari inflamasi hampir sama dengan buah yang berwarna cerah dan sayuran hijau sawi putih juga mempunyai kandungan antioksidan kandungan ini pada sawi putih mempunyai manfaat atau kasiat untuk membantu tubuh melawan inflamasi sekaligus kerusakan sel apalagi kalau teman-teman memilih sawi putih dengan warna daun yang agak gelap karena merupakan sumber flavonoid yang baik untuk tubuh ada pula senyawa kolin pada sawi putih yang mempunyai kasiat untuk mempertahankan sel membantu menyerap lemak serta mengurangi peradangan kronis manfaat yang ketiga menjaga kesehatan dan kekuatan tulang selama ini mungkin sebagian dari teman-teman hanya mengetahui bahwa jenis mineral seperti kalsium saja yang bermanfaat untuk kesehatan tulang pada sawi putih ada pula kandungan lainnya seperti zat besi, fosfor, sing, dan vitamin K untuk memelihara struktur serta kekuatan tulang vitamin K juga mempunyai manfaat atau kasiat untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam tulang manfaat yang keempat membantu menurunkan tekanan darah ada beberapa jenis mineral yang terkandung di dalam sawi putih atau bokcoy jenis mineral tersebut adalah kalium, kalsium, serta magnesium kandungan mineral ini menjadikan sawi putih mempunyai manfaat untuk menurunkan tekanan darah secara alami manfaat yang kelima menjaga kesehatan saluran pencernaan sembelit adalah kondisi yang bisa terjadi pada siapa saja termasuk ketika tubuh, kekurangan, asupan serat, serta cairan teman-teman bisa memanfaatkan kedua kandungan tersebut untuk membantu mencegah gangguan pencernaan yang berujung pada sembelit manfaat yang keenam mengatur kadar gula darah dalam darah penderita diabetes tidak bisa sembarangan dalam mengonsumsi makanan termasuk sayuran dan buah maka dari itu teman-teman bisa menjadikan sawi putih sebagai pilihan karena termasuk dalam jenis sayuran tanpa tepung sawi putih mempunyai pengaruh yang tergolong rendah terhadap gula darah pada satu kap sawi putih kandungan gili kemiknya adalah satu selain itu vitamin C, zinc, vitamin B1, dan mineral merupakan kandungan lain dalam sawi putih yang juga bermanfaat untuk mengontrol kadar gula dalam darah manfaat yang ketujuh mencegah anemia teman-teman memerlukan asupan zat besi karena merupakan senyawa penting dalam hemoglobin agar nutrisi tercukup teman-teman juga bisa mengonsumsi sawi putih karena mempunyai kandungan zat besi manfaat lainnya dari sawi putih juga untuk mencegah terjadinya anemia sehingga hemoglobin dalam tubuh pun tercukupi manfaat yang kedelapan menjaga hidrasi tubuh sawi putih juga mempunyai kandungan air yang cukup tinggi sehingga bisa menjadi salah satu asupan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh saat tubuh terhidrasi dengan baik teman-teman menjadi tidak mudah lelah dan tubuh juga dapat melakukan aktivitas secara maksimal manfaat yang kesembilan menjaga kesehatan mata alfa-karoten ternyata sama pentingnya dengan beta-karoten karena keduanya merupakan senyawa dari vitamin A yang penting untuk memelihara kesehatan mata sumber alfa-karoten terbaik diantaranya adalah labu, wortel, ubi, sawi putih, dan alkukat manfaat yang kesembilan menjaga kesehatan ginjal sebagian besar sayuran mengandung kalium dalam jumlah tinggi padahal penderita penyakit ginjal umumnya disarankan untuk membatasi makanan tinggi kalium karena dapat memengaruhi keseimbangan cairan tubuh sawi putih adalah salah satu sayuran dengan kandungan kalium terendah bahkan lebih rendah dari kol, terong, mentimun, dan bayam manfaat yang kesebelas membantu menurunkan berat badan sayur seperti sawi putih mengandung beragam nutrisi tetapi juga rendah kalori di dalamnya juga mengandung kadar air yang cukup tinggi juga serat sehingga bermanfaat untuk membantu teman-teman merasa kenyang lebih lama keunggulan inilah yang membuat sawi putih memiliki manfaat bagi teman-teman yang sedang menjalani program penurunan berat badan perlu diketahui juga mengonsumsi sawi putih berlebihan bisa mengicu sejumlah gangguan lain seperti perut kembung, diare, perut terasa panas karena ketika dikonsumsi sawi putih dapat meningkatkan produksi gas di lambung akibat kandungan gula pada sawi putih yang sulit dicerna tubuh oke lah teman-teman demikian sedikit cerita saya tentang sawi putih semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang selalu setia menonton video-video dari saya teman-teman yang selalu memberikan komentar-komentar yang baik komentar-komentar yang positif terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah subscribe like, komen, dan share semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayonara